Saudara kekasih dalam nama Yesus, sorga memperkenalkan kedatangan Yesus dengan kata kesukaan besar Dan ini adalah kata kesukaan besar yang pertama sekali dituliskan di Alkitab Yang membuat perjanjian lama berakhir dan memulai perjanjian baru di Alkitab Saudara Haleluya Lukas 2 ayat 10 sampai 12 Malaikat langsung berkata kepada manusia Yaitu pada gembala di padang bersama domba-dombanya Jangan takut, sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa Hari ini telah lahir bagimu juru selamat yaitu Kristus Tuhan di kota Daud Dan ada tandanya, ketika Yesus lahir ada tandanya Ini tandanya bagimu Engkau akan menjumpai Engkau akan menemui Engkau akan bertemu dengan Yesus sendiri Dengan seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring dalam palungan Ada tandanya Yesus datang ke dalam hidupmu Engkau akan bertemu sendiri dengan Yesus Malam hari ini saya berdoa kiranya Tuhan berkenan untuk bertemu dengan saudara Haleluya boleh kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan Yesus Supaya kita jangan hanya menjadi orang Kristen Jangan hanya Kristen di KTP Jangan hanya datang ke gereja Tetapi tidak pernah ketemu dengan pemilik rumah sendiri Saya berdoa Kristus ada Dan Kristus mau bertemu dengan kita Dan setiap kali kita bertemu dengan Kristus Ada kesukaan besar Ketika Yesus datang semua berubah Orang Israel mengaku Ketika Yesus datang dan berbicara kepada mereka Mereka berkata siapa dia ini Karena dia tidak berbicara seperti yang lain Kata-katanya mengandung kuasa Mengapa? Karena dia memperkatakan firman Dan apa yang dikatakannya menjadi kenyataan Saya berdoa hari ini firman datang pada saudara Haleluya Haleluya Yesus datang untuk menggenapi janji Tuhan Menggenapi segala yang dinubuatkan Dan juga menggenapi tuntutan hukum Taurat Sayang dengarkan Amang, inang, bapak, ibu, saudara, saudari dengarkan Saudara ada di zaman kasih harunya Karena kedatangan Tuhan Yesus Kristus Tuhan Yesus mau menggenapinya untuk saudara Tuhan Yesus mau menyelesaikannya untuk saudara Tuhan Yesus mau datang kepada saudara Dan saya berdoa malam hari ini Semua menerima berkat kedatangan Tuhan Yesus Haleluya Saya catatkan ada 16 berkat kedatangan Tuhan Yesus pada kita semuanya Dan semalam saudara saya baru bawakan dua Yaitu Tuhan datang untuk membebaskan kita Amin saudaraku Dan semalam juga saya bawakan Tuhan Yesus datang untuk bersekutu dengan saudara Saya berdoa karena tidak mungkin diulangi lagi semua Saya berdoa kiranya Tuhan membebaskan saudara dari semua ikatan setan Amin Dengan sangat cepat saya bawakan sedikit pada saudara Bahwa ada orang yang kerasukan setan di gerasa Atau dikenal dengan daerah gadara Dan Alkitab berkata Gadara atau gerasa itu ada di seberang Galilea Dan untuk sampai ke sana bisa dengan jalan darat Atau bisa naik perahu Menyeberangi danau Galilea Nah saudara Yesus berkata kepada muridnya Mari kita keseberang Dan saudara dia kesana Dia datang kesana hanya untuk satu orang Yang kerasukan Setan tahu Bahwa waktunya telah singkat Itu sebabnya di tengah jalan dia berusaha menghalangi Yesus sampai ke sana Alkitab berkata saudara bahwa ada topan yang dahsyat Yang membuat murid-murid ketakutan Dan mereka yakin betul bahwa mereka pasti bukan hanya mati Tetapi binasa Nah saudara ketika setan bekerja Setan mau kau yakin bahwa kau binasa Ketika setan memberikan penyakit padamu Setan mau kau yakin kau akan mati karena kankermu Karena penyakitmu Ketika setan memberikan keputus asaan padamu Setan mau kau yakin bahwa tidak ada lagi masa depanmu Tetapi satu yang membuat setan salah perhitungan Karena Alkitab mengatakan Murid-murid membawa Yesus di dalam perahu itu Setan bisa berbuat apa saja pada kita sepanjang tahun ini Tetapi puji nama Tuhan Ala Immanuel beserta dengan saya dan saudara Adakah saudara suka cerita Yesus berserta dengan kita Dan ini saatnya membangunkan Yesus dari tidurnya Haleluya Mereka membangunkan Yesus dan singkat cerita saudara Apa yang terjadi Yesus menenangkan semua badai Saya berdoa Yesus menenangkan badai di hati Yesus menenangkan badai dalam rumah tanggamu Yesus menenangkan badai dalam masa depanmu Yesus menenangkan badai yang melanda keuanganmu Yesus menenangkan semua badai kehidupanmu Kiranya jadilah itu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Haleluya Lalu dia sampai saudara di gerasa Dan ketika dia sampai di gerasa Setan panik Orang yang gila ini Yang kerasukan ini panik Dia berteriak-teriak dan berkata Apa urusanmu dengan kami Setan ketakutan Ketika Yesus datang Persoalanmu ketakutan Ketika Yesus datang Masalahmu ketakutan Ketika Yesus datang Setan ketakutan Haleluya Haleluya Natal akan membalikkan keadaan bagimu Natal berbicara tentang kedatangan Yesus Amen Kalau selama ini engkau yang ketakutan Engkau yang tertekan Natal membalikkan situasi itu bagimu Kedatangan Tuhan akan membuat setan yang darah tinggi Berhenti darah tinggi dalam nama Yesus Damailah hatimu karena Raja damai datang padamu Padamu pada kita semuanya Haleluya Namanya disebut ajaib Haleluya Ala yang perkasa Raja damai Penasehat Ajaib Dalam bahasa Inggris dikatakan Wonderful Wonderful means Arti daripada wonderful Full of wonder Haleluya Wonder itu keajaiban Full itu penuh Nama Tuhan kita adalah penuh keajaiban Haleluya Tuhan siapa yang punya nama penuh keajaiban Nama Yesus Nama Tuhan yang kau datang hari ini untuk beribadah kepadanya Adalah penuh keajaiban Saya berdoa kau pulang dengan keajaiban Tuhan Dalam nama Yesus Haleluya Natal Natal membalikkan situasi Setan panik Dia berteriak-teriak Dia ketakutan Waktunya telah singkat Saya beritahu pada saudara setiap kali Natal datang Setan diingatkan Waktunya telah singkat Setan tahu Cengkramannya Tidak lagi kuat Setan tahu Pegangannya sudah mengendur Saya berdoa Hari ini engkau juga tahu Karena setan tahu Bahwa dia tidak bisa pegang engkau lagi Tapi bah Haleluya Kita berikan dulu tepuk tangan Bagi Tuhan Yesus Tapi banyak anak Tuhan yang tidak tahu Kalau cengkraman daripada ketakutan itu sudah melepas Banyak anak Tuhan yang tidak tahu Kalau cengkraman penyakit itu sudah mengendur Banyak anak Tuhan yang tidak tahu Kalau cengkraman daripada tekanan-tekanan hidup Sudah mengendur Kenapa? Karena Yesus sudah dekat Yesus sudah datang Kerajaan sorga sudah dekat Haleluya Yesus bertanya kepada setan itu Adakah Yesus bertanya karena dia tidak tahu? Bukan Dia bertanya supaya setan mengaku Dan supaya engkau mengetahuinya Amen Siapa kau? Kata Yesus Dan setan itu dengan bangga menjawab Kami legion Dan tahukah saudara? Di bawah Lucifer yang paling kuat adalah legion Kenapa? Karena kami banyak Dan mereka membanggakan diri Karena mereka banyak Sampai hari ini setan membanggakan dirinya dalam kehidupan manusia Karena dia banyak Banyak masalah Banyak penyakit Banyak penyakit namanya komplikasi Yang mengerti katakan haleluya Mau diobati satu gak bisa Kenapa? Karena kena pada yang lain Diobati jantungnya kena ginjalnya Diobati ginjalnya kena livernya Diobati livernya kena paru-parunya Ya ampun komplikasi Diobati darah tingginya kena gulanya Diobati gulanya kena yang lain Komplikasi Setan membanggakan dirinya kenapa? Karena kami banyak Kami berkuasa atas orang ini Kami pegang orang ini Banyak masalah Belum selesai hutang yang ini Datang hutang yang baru Belum selesai bayar yang ini Datang yang lain Belum selesai masalah rumah tangga Datang masalah pekerjaan Belum selesai dapat pekerjaan Baru datang masalah lain Setan membanggakan dirinya atas hidup manusia Kenapa? Karena kami banyak Banyak masalah Banyak persoalan Banyak tekanan Tetapi taukah saudara Dengan sepatah kata saja Yesus Membebaskan orang itu Hari ini Saya bawakan banyak firman Supaya salah satu Daripada firman itu Mengena dalam hatimu Mengena dalam hatimu Dan membebaskan Sama Yesus Haleluya Saya bahkan menantang saudara Kembali lagi Kita mau kasih hadiah untuk Yesus Berapa banyak disini Yang mau memberikan hadiah natal Bagi Yesus Katakan saya Dengarkan saya baik-baik Haleluya Dengarkan saya baik-baik Saya mau saudara Kasih hadiah natal Bagi Yesus Dengan membuat Kesaksian saudara Come on Nanti pulang ke rumah Berdoa sebentar Katakan Tuhan Jadikan kesaksian ku ini berkat Engkau tidak mengejar Kata likesnya Engkau tidak mengejar Tanda likes dari orang Engkau tidak mengejar Komen dari orang Tetapi engkau Memberikan ini Untuk Yesus Orang mau suka Orang mau gak suka Itu bukan Tujuan kita Orang mau lihat Atau tidak lihat Itu bukan tujuan kita Kenapa Karena selama itu ada Di sosial media Mau di facebookmu Atau mau di igmu Tuhan akan datangkan Seseorang yang Membutuhkan kesaksian itu Entah hari ini Entah bulan depan Entah tahun depan Yang mengerti Katakan Haleluya Mungkin dia mau Buduh diri Dan dia lihat Kesaksianmu Dan dia Diberkati Dan tidak jadi Buduh diri Mungkin Satu hari Pasti ada orang Melihatnya Dan engkau bisa Menjadi berkat Bagi orang tersebut Jadikan Jadikan Haleluya Haleluya Saya minta Saudara melakukannya Dengan dua alasan Mau dengar Mau dengar Alasan pertama Ialah Tentunya karena Natal Hadiah ulang tahun Kepada Tuhan Haleluya Alasan kedua Ialah kenapa Karena kita mengatakan Mereka mengalahkan setan Dengan darah anak domba Dan Perkataan Kesaksian mereka Tahun depan Kita tidak tahu Apa yang datang Seperti saya katakan Kalau setan datang Menyerang Dan dia bekerja Dia mau memastikan Kau binasa Dia mau memastikan Kau mati Dia mau memastikan Usaha memati Pekerjaan memati Masa depan memati Hidup memati Harapan memati Iman memati Semua mati Karena setan datang Untuk mencuri Membunuh Dan membinasakan Betul Iman S10 S10 mengatakannya Tetapi ketika Saudara bersaksi Maka ada Kekuatan Sorga Yang meneguhkan Kesaksian saudara Haleluya Haleluya Jadilah orang Yang suka bersaksi Haleluya Nah saudara kasih Dalam nama Yesus Saya ajak saudara Ayo lakukan Inang Ayo lakukan Opung Ayo lakukan Opung Opung Oleh berkata Saya bisa begini Hari ini panjang umur Karena Tuhan Anda mau panjang umur Ikut Yesus Haleluya Kiranya Tuhan Memberkati kesaksian saudara Dalam nama Yesus Berkat itu Dikembalikan lagi Berganda-ganda Pada saudara Haleluya Yang suka cita Katakan amin Nah bapak ibu Saudara-saudari Hari ini kita akan melihat lagi Bahwa Yesus datang Untuk hal yang paling penting Yaitu untuk Menyelamatkan kita Semua berkata Datanglah Tuhan Yesus Katakan Selamat kalah saya Haleluya Amin untuk itu Nah bapak ibu saudara-saudari Yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus Tuhan Yesus datang Untuk menyelamatkan kita semuanya Lukas 19 ayat 10 Berkata sebab anak manusia Yesus datang Untuk mencari Dan menyelamatkan Yang hilang Tuhan Yesus datang Untuk mencari Dan menyelamatkan Yang hilang Tuhan Yesus Mengatakan hal ini juga Beberapa kali Dia sendiri yang mengatakannya Markus 2 ayat 17 Salah satu dikatakannya Yesus mendengar Dan berkata kepada mereka Bukan orang sehat Yang memerlukan tabib Tetapi orang sakit Aku datang bukan Untuk memanggil orang benar Melainkan orang berdosa Dan memang Kedatangan Yesus Untuk menyelamatkan ini Bukan hanya Yesus yang mengatakannya Tetapi banyak orang lain Juga mengatakannya Yohanes Sebagai for riders Pembuka jalan baginya Mengatakan Dalam Yohanes 1 ayat 29 Keesokan harinya Yohanes melihat Yesus datang padanya Dan ia berkata Lihatlah anak domba Allah Yang menghapus Dosa manusia Nah saudara Semua kita Orang baik Orang baik disini Katakan Saya ya Tuhan Saya suka cita Gereja ini Penuh orang baik Amen Bukan berarti Orang jahat Tidak boleh datang Silahkan Tapi engkau Tidak boleh Terus-terusan jahat Amen Itu sebabnya Alkitab mengatakan Semua kita telah berdosa Dan masalahnya satu Dosa Tidak bisa Kita selesaikan Kemanakah Seorang berdosa Pergi Kalaulah saudara Dalam membela diri saudara Tertikam saudara Anak orang Lalu dia meregang Nyawa dan mati Kemanakah engkau lari Adakah pengampunan Di kepolisian Di kepolisian Tidak ada pengampunan Yang ada keadilan Dan keadilan manusia Datang dari Penghukuman Yang mengerti Katakan Amen Dan inilah konsep Daripada Alkitab juga Konsep Alkitab Memang keadilan Mendatangkan kehukuman Apabila engkau Tidak bertobat Tapi apabila Engkau bertobat Alkitab berkata Ada kasih karunya Tuhan Yang mengampuni Semua dosa Sehingga engkau Tidak perlu dihukum Ini ajaib Ini ajaib Ayo dong Boleh pergi tepuk tangan Bagi Tuhan Yesus Dengarkan Saya mengampuni engkau Tapi pengampunan saya Tidak sanggup Melepaskan engkau Dari jerat Dosamu Yang mengerti Katakan amen Yang mengerti Katakan amen Semua orang di dunia ini Bisa mengampuni engkau Semua bisa Mengampuni engkau Tetapi Tidak ada yang bisa Melepaskan engkau Daripada jerat Hukumanmu Betul Hal itu dibuktikan apa Dari rasa bersalahmu Rasa bersalah itu Akan mengejar Engkau terus Karena setiap dosa Yang kau perbuat Tidak sanggup Seorang manusia pun Mau dia hakim Agung Mau dia hakim Di mahkamah Agung sekalipun Tidak sanggup Membebaskan engkau Daripada jerat Dosa yang kau buat Walau dia mengetuk palu Tiga kali Dan berkata Diampuni Diremisi Dibebaskan Tapi tidak ada Yang bisa mengampuni dosa Sampai datang Hakim di atas segala hakim Raja di atas segala raja Tuhan di atas segala Tuhan Dan berkata Aku menjauhkan Pelanggaranmu Bagaikan timur Dan barat Sehingga tidak bisa Bertemu lagi Dan sekarang Mari kita berperkara Bahwa dosamu yang merah Patna itu Bisa disucikan Putih seperti salju Haleluya Mengapa bisa disucikan Karena aku sudah datang Menggantikan engkau Satu hal Yang betul-betul Menunjukkan Keadilan Tuhan Dilaksanakan Setiap dosa Harus dihukum Tapi bukan engkau Lagi yang dihukum Ada Tuhan kita yang dihukum Karena dosa-dosamu Yang mengerti Katakan amin Setan tidak bisa Lagi menuduh Tetapi sodara Sodara bisa dibebaskan Dengar Hanya dengan cara itu Hukum tetap dijalankan Setan gak bisa protes Karena dia dihukum Sebab Yesus telah dihukum Bagimu Dan engkau Dapat kehidupan baru Engkau dapat perjanjian baru Haleluya Haleluya Taukah sodara Mengapa dia datang Karena kita berkata Engkau harus mati Akibat dosamu Engkau harus mati Akibat dosamu Saya dengarkan baik-baik Allah tidak dapat mati Itu sebabnya Dia harus jadi manusia Supaya dia bisa mati Bagimu Supaya engkau beroleh hidup Yang kekal di sorga This is wonderful Ini ajaib Itu sebabnya Buka hati pada Yesus Dosa Ada obatnya Nah dengar Dosa itu Dialah yang membuat Segala sesuatu Sukar Kepadamu Saya ulangi Bukan saya yang membuat sukar Bukan orang tuamu Membuat sukar Bukan pacarmu Bikin susah Bukan dunia ini Bikin susah Tapi dosa yang Bikin susah Ketika akarnya dicabut Maka semua pohonnya Pasti mati Ketika akar dosa itu Dicabut daripadamu Kesusahan itu pun Akan hilang Satu persatu Daripadamu Tidak ada seorang pun Yang dapat Menyelesaikan dosa Itu sebabnya Saudara Tangisan orang Dari dahulu Ialah apa Supaya Adalah yang Menyelesaikannya Tetapi Yesus Datang untuk Menyelesaikannya Nah dengar Yang pertama sekali Kita lihat Bagaimana Tuhan Yesus menyembuhkan Orang sakit Dan mengampuni Dosa-dosa Ketika Yesus Mengampuni dosa Maka sakitnya Pun sembuh Amen Seorang lumpuh Datang pada Yesus Dan Yesus berkata Padanya Dosamu sudah Diampuni Dia jalan Orang-orang Protes Kenapa ini Orang mengampuni dosa Hanya Allah yang dapat Mengampuni dosa Lalu Yesus berkata Supaya kau tahu Di dunia ini Anak manusia Berhak Mengampuni dosa Apa yang mau Ditujukan Tuhan Sebenarnya Bukan kata-kata itu Yang mau Tujukan Tuhan Supaya saudara Mengerti Dan saya mengerti Ketika dosa Diselesaikan Penyakitmu Juga selesai Masalahmu Juga selesai Tekanan hidupmu Juga selesai Kegagalanmu Juga selesai Kemiskinanmu Juga selesai Haleluya Haleluya Hari ini selesaikan Masalah dosa Yesus datang Untuk Mengampuni dosa kita Hanya pengampunan Yesus yang bisa Menyelesaikan Segala dosa-dosa kita Setuju katakan Haleluya Satu lagi Dan saya segera selesai Dan kita akan berdoa Malam hari ini Pulanglah dengan keselamatan Pulanglah dengan keampunan Pulanglah dengan Mujizat penyelesaian Dari Tuhan Amen Apapun yang belum selesai Kiranya Tuhan menyelesaikannya Tahun depan Kau akan melihat Satu persatu Diselesaikan Tuhan Malam ini Sorga mulai bergerak Haleluya Ada lawatan Di dalam nama Yesus Amen Sementara lagi Kita berdoa Yesus datang Yang kedua Untuk hari ini Yang ketiga Sebenarnya Karena tadi Saya mengulangi satu Yaitu untuk menyembuhkan Apapun penyakit Badani ya saudara Apapun penyakit Batini ya saudara Dalam nama Yesus Pulanglah dengan Kesembuhan Pulanglah dengan Kesehatan Pulanglah dengan Kelegaan Pulanglah dengan Mujizat Tuhan Haleluya Matius 8 Ayat 7 Yesus berkata Kepadanya Aku Akan datang Menyembuhkannya Yesus datang Untuk menyembuhkan Dan Yesus itu tetap Sama dahulu Sekarang hingga Selama-lamanya Malam ini Yesus datang Untuk menyembuhkan Untuk menyembuhkan Kesembuhan itu mudah Ketika ada Yesus Malam ini Apamu yang susah Sakit muka susah Susah bernafas Oh covid lah Covid Sayang belum tentu Karena covid Bisa jadi karena Maskermu ketebalan Haleluya Apa ibu yang susah Penyakitmu Jiwamu Hatimu Batimu Badanmu Saya berdoa Malam ini Yesus datang Saya tutup dengan Satu ayat Yang suka cita Katakan haleluya Matius 12 Saya 15 Banyak orang Mengikuti Yesus Dan ia Menyembuhkan Mereka Semuanya Siapakah yang Disembuhkan Yesus Matius 15 30 Banyak orang Yang berbondong-bondong Datang kepadanya Membawa orang lumpuh Orang timpang Orang buta Orang bisu Dan banyak Lagi yang lain Mereka Meletakkannya Pada kaki Yesus Dan Yesus Menyembuhkan Mereka Semuanya Alkitab berkata Dia menyembuhkan Semuanya Malam ini Apapun Sakit saudara Baik di tubuh Baik di pikiran Baik di hati Kiranya Yesus Berkenan datang Datanglah Tuhanku Sembuhkanlah Dalam nama Yesus Semua pulang Dengan muzizatnya Pulanglah Dengan muzizat Natal Dalam nama Yesus Haleluya Yang diberkati Pada malam Natal ini Katakan saya Ya Tuhan Ayo kita bangkit Berdiri semuanya Bapak Ibu Saudara-saudari Amang Inang Mari bangkit berdiri Haleluya Selamat menikmati